Pemirsa setelah sukses menggelar debat pilkada Jawa Tibur, AINews yang tergabung dalam FNC Group kembali mendapat kepercayaan menggelar debat pilkada Jawa Tengah Putaran pertama pada 20 April 2018. Sementara oleh pihak KPU, siaran langsung debat pilkada ini akan dibuat gelaran nonton bareng hingga ke pelosok desa di 8.500 titik lokasi. AINews dari jaringan MNC Group dan CNN Indonesia dari Transmedia dipercaya menjadi penyelenggara depat pemilihan gubruk Jawa Tengah tahun 2018. Penunjukkan kembali kedua lembaga penyari ini dituangkan dalam penanda tangan kerjasama antara Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Joko Purnomo bersama Wakil Direktur Utama AINews Arya Sinuningga dan Transmedia yang diwakili pemimpin redaksi Transmedia Titin Rosmasari di kantor KPU Provinsi Jawa Tengah Jalan Veteran Semarang Kemarin Suri. Lewat debat pilkup ini, diharapkan dapat membuat masyarakat Jawa Tengah melihat visi dan misi calon pemimpin yang akan dipilih untuk 5 tahun ke depan. Depat ini akan dikemas oleh pihak AINews bersama Transmedia menjadi tayangan yang berkualitas. Oleh pihak KPU Jawa Tengah, debat pilkup Jawa Tengah putaran pertama ini akan dibuat kelaran nonton bareng hingga ke pelosok desa di 8.500 titik lokasi. Jadi kita harus sebut gerakan nonton bareng debat pasangan calon. Supaya pasangan calon ini bukan miliknya, bukan panggungnya pasangan calon tapi betul-betul menjadi panggungnya pemilik untuk menentukan pimpinannya. Pemilihan KPU Jawa Tengah diikuti oleh dua pasangan calon yakni Ganjar Pranowo Tatsiasin yang diusung PDIB, P3, Demokrat, Golkar, dan Nasdem serta Sudirman Said Ida Fosia yang diusung Gerindra, PKP, PAN, dan PKS. Dari Semarang, Jawa Tengah, Chris Tadi, AINews melaporkan.